Intro Sejak dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa pada tahun 2015 yang lalu, desa-desa di kota Sungai Penuh sudah banyak yang berubah dari status desa tertinggal menjadi desa mandiri. Tercatat pada tahun 2021 ini saja, desa mendiri di kota Sungai Penuh sudah mencapai 47 desa dari 65 desa yang ada di kota Sungai Penuh. Sisanya 17 desa merupakan maju dan 1 desa merupakan desa berkembang. Menurut Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh Zaini Ahmad mengatakan, adanya penilaian desa yang dilakukan Kementerian Desa untuk menetapkan Indeks Desa Membangun atau IDM guna mengukur sejauh mana pemampatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Selain itu juga Zaini Ahmad menjelaskan, desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa mandiri ini sudah mampu mengelola desanya dengan profesional, baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun pembangunan potensi yang ada di desa. Di samping itu kelebihan desa mandiri jika dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya untuk penjairan dana desa bisa dilakukan 2 tahap dalam setahun. Sedangkan desa berkembang dan desa maju serta desa-desa yang lainnya untuk penjairan dana desa dilakukan 3 tahap dalam setahun. Desa tertinggal untuk Kota Sungai Penuh dari tahun 2019 tidak ada lagi. 2019, tapi desa berkembang masih ada, persentasenya kecil dibanding desa maju. Jadi kita ini hanya sekarang ini desa berkembang, kondisi sekarang ini hanya tinggal satu desa lagi mungkin. Desa Renak, Ayu Ampun, Kecamatan Tumun Bebay. Sudah itu tinggal desa maju, rata-rata desa maju dan desa mandiri. Dari 65 desa, 45 desa, 47 desa mandiri dan desa berkembang satu, selebihnya desa maju. Dan kriteria desa mandiri ini juga keberuntungan kalau penjairan dana desa itu hanya 2 tahap. Diberikan kemudahan, yaitu kalau untuk penyaluran dana desa itu 2 tahap. Satu pertama tahap 60 persen, tahap kedua itu 40 persen, keberuntungan desa mandiri. Tapi kalau sendirian desa maju atau desa reguler itu 3 tahap. Diharapkan dengan adanya penilaian desa yang dilakukan kementerian desa ini, bisa memacu desa lain untuk menjadi desa mandiri, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sumai Penuh TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.